Hai pegang bicana pendek official yang pastinya masih pakai celana pendek nah hari ini aku mau nge-review nih pemakaian ini veloskop ini selama udah hampir hampir sebulan ya kayaknya nih ya hampir sebulan lah aku pakai veloskop ini apa aja sih kelebihan dan kekurangannya pakai veloskop ini tonton videonya sampai habis tonton jangan sampai nonton ya soalnya nih orang nonton bakal nyesel lho nah ini yo yang pertama kelebihannya ini selama aku pakai sama dua bulan eh apa satu bulan tadi ayat selama satu bulannya aku perhatiin kelebihannya ya tenaga lebih ngeplong lah bisa dibilang lebih ngeplong karena ininya bolong jadi kayak open filter jadinya kan walaupun ini baru setengah open filter kan jadi kelebihannya itulah yang kedua kelebihannya itu tampilan tampilannya jadi lebih keren jadi ada pemanis-manisnya lah sama warnanya kayak sobrekernya jadi lebih cakep udah itu menurut aku kelebihannya sebenarnya cuman itu doang nah ini kekurangan ya di dampaknya pakai veloskop nih jangan sampai kelewatan kali jadi pikir-pikir dululah kalau mau pakai veloskop buat motor harian ya kan ke veloskop buat motor yang pakai ngebut pakai ini pakai sehari doang atau jarang dipakai enggak apa-apa lapor ke veloskop kalau buat harian menurut aku ya 50-50 sih boleh pakai boleh enggak nah ini yang pertama kekurangannya nah ini kalau mau nyuci motor di tempat steam atau di diri sendiri ini harus ditutup harus ditutup jadi dikasih plastik dikasih apalah tutupan itu biar akhirnya nggak masuk ke ke dalam nah itu kalau ditempat steam kan kadang-kadang kenceng kan itunya mesinnya kan alas tinggal kenceng seputnya masuk ke dalam tembus dah walaupun udah ada saringannya di dalam tuh ya kan diarangkan jadi ya kita lebih ini aja lah lebih was-was lah takut akhirnya masuk ke dalam soalnya kalau air masuk ke dalam kan lebih bahaya lagi ya kan jadi bikin motor nggak bisa jalan kan jadi harus muras dalam dinding nah itu yang pertama dampaknya itu ya jadi enggak fleksibel lah kalau mau nyuci motor jadi ini harus ditutup karena ini lebih bolong jadi langsung masuk airnya dengan kau disempat ke dalam segitu ini langsung masuk ke ruangan mesin ya kan soalnya itu langsung dalam sini tuh langsung bolongan langsung masuk ke dalam situ ya jadi ya hati-hati lah ya lebih baik ditutup pakai plastik atau dikutup pakai apa gitu kan biar lebih aman nah selanjutnya yang kedua itu tarikannya awal tarikan itu agak berbet agak ngelos soalnya ini kayak ini kan jadi kayak ada angin masuk sini nutup begitu jadi agak berbet itu dikit oang sih enggak enggak parah nah selebihnya itu ngebahasnya jadi lebih enak jadi lebih enak lebih enak lebih ngopong tapi kadang-kadangnya ngadu ama angin gimana sih ya bilangnya ya tidak itu agak berbet gitu agak berbet dikit lah awal-awal tarik gas itu enggak masalah sih ya sebenarnya cuman ya kurang nyaman aja gitu itu untuk kekurangan yang kedua terus untuk yang ketiganya ini kalau motor belum panas itu jadi yang masih harus dipanasin dulu sih emangnya jadi ini suka bunyi sini nggak tahu nggak kenceng atau apa suka itu suka bunyi kayak udah mau copot gitu paling kenceng banget ya jadi daerah belakang sini kayak bunyi semua gitu kayak nggak kenceng padahal ini kenceng semua nih Atau dihitung ini apanya akan jadi ya itu yang kekurangan ketiga yang aku temuin pakai veloskop ini selama dua minggu ya terus kalau yang kekurangan keempat kalau ada banjir kita nggak bisa asal rejang banjir apalagi yang udah tinggi yaitu ya apa namanya airnya udah tinggi lah jadi nggak bisa sembarangan ditandangnya banjir soalnya ini bolong coy kok nggak bolong mah bisa nah itu dia di bolong jadi kalau banjir terakhir masukkan bahaya sama kayak penyakit apa sama kayak nomor satu tadi kan nah itu pakai veloskop udah empat ya yang kelima itu kemarin apa ya udah sih kayaknya empat doang untuk kekurangan pakai veloskop ini ya jadi sebelum belinya pertimbangkan lagi untuk pakai veloskop di motor harian karena ya ya begitu efeknya jadi agak-agak fleksibel juga sih pakai veloskop ini tapi untuk tarikan motor ya agak enak lah gitu kelebihannya itu nih veloskop aku beli di toko hijau harganya 150.000 mau beli langsung aja ke toko hijau jangan dari bahan sini aku bilang masih bagus ya belum kenapa-kenapa ya kalau baru dua minggu eh dua minggu apa satu bulan itu dia jadi kekurangan dan kelebihannya ya itu aja sih selama aku pakai veloskop ini selama satu bulan nah kira-kira ini asli atau bukannya atau mungkin aku belinya yang kw jadi rasanya begitu atau gimana ketika aja dikomen nah kalau ada rekomendasi veloskop yang lebih bagus lagi dari ini ketik juga dikomennya jadi biar aku bisa bandingin lagi dengan karena ngeliatnya baru satu sisi veloskop yang ini jadinya tak ada perbandingan udah sampai di sini dulu kekurangan dan kelebihan pakai veloskop ya pertimbangkan lagi kalau mau beli veloskop jangan asal beli karena tampilan jadi perhatiin juga buat kesehatan mesin kesehatan motor kan udah jangan lupa di subscribe like dan di share videonya dan tonton video lainnya di channel channel pendek official salam salam celana pendek